Iki aturan obom penek Kok yame semua yang dimiliki rakyat diwajibkan ikut sesuatu Diwajibkan lagi Ngapain motor dan mobil harus ikut asuransi? Pihak atau apa-apa? Bukankah kendaraan kita Bayar roda 2, roda 3, roda 4 hingga roda 18 dan lebih Kan sudah bayar pajet tiap tahunnya Nah selama ini kendaraan kita rusak ya Kita tanggung sendiri ya Apa di dandaknya roh wali kutani ya Dandaknya luraya macam Kan enggak Asuransi kok wajib itu gimana? Logikanya gimana? Wajib Wah Indonesia ini cocoknya disebut Politik Sopo Siro Sopo Engsun Politik Aji Mumpung Dan politik dinasti yang semakin beken Nah negara ini makin hari Bukannya makin punya program buat mensejahterakan rakyat Wih Lah kok malah makin bikin rakyat ketekek miskin Lah apa? Pasalnya Om Begawan bisa bicara begini Kemarin Di sela-sela mundar-mandirnya Nah Iso Gibran mundur jadi wali kota Terus pamitan sama masyarakat Surakarta Nganggu tulisan macam-macam itu Ya Iso pengikut-pengikutnya lah Ya lah kok OJK Otoritas jasa keuangan bilang Mulai tahun depan Itu wajib ikut asuransi Atau bahasa kerennya itu Tate party liability Iki aturan opo mene Lah ini ka politik kaji mumpung Betulan ini Lakihan-lakihan kok Kok ya yang mengumumkan itu kok ya OJK itu loh Kan harusnya itu kementerian terkait Kok ya ameh semua yang dimiliki rakyat Diwajibkan ikut sesuatu Diwajibkan lagi Ngapain motor dan mobil harus ikut asuransi Pih atau apa-apa Ya kita tahu lah Asuransi itu memang tergantung Klausul polisnya Ada yang nanggung sebatas kerusakan Ada yang nanggung sampai kehilangan Tapi mewajibkan kendaraan Di asuransikan itu Pikiran yang aneh Orang masuk akal dan nalar Bukankah kendaraan kita Bayar roda 2, roda 3, roda 4 Hingga roda 18 Dan lebih Kan sudah bayar pajet Tiap tahunnya Nah selama ini kendaraan kita rusak ya Kita tagung sendiri ya Apa di dandaknya Wali kutani Dandaknya luraya Macamata Kan enggak Asuransi kok wajib itu gimana Logikanya gimana Wajib Ya okelah jika itu menyangkut Kita sebagai manusia Misalnya ini Ikut BPJS Nah wong kita sakit itu kan Enggak tahu kapan datangnya Tiba-tiba datang Dan biaya kejahatan Ya memang Larang banget Mahal Om Begawan ya paham Kalau itu Mungkin pemerintah Tidak mewajibkan Di sebuah perusahaan asuransi Tapi ini jadi Beban masyarakat Atau nanti pemerintah menjauh ini Atau membentuk BUMN asuransi Jalui duit masyarakat Sok malah hilang Iya tok Malah hilang bisa Yang khusus nanti BUMN asuransi itu Yang khusus menangani asuransi kendaraan Itu loh maksud saya Bukan yang lain itu Lanek bobol Kayak Asabri Jiwa Seraya Bumi Putra Memangnya pemerintah Mau ganti rugi Malah hilang Colut itu Ingat loh Tiga asuransi ini Yang tadi saya sebutkan Statusnya BUMN loh Ini badan usaha milik negara Ini pelat merah nih Duit aja bisa digondol koruptor Ya kalian gak mau tanggung jawab loh Ini ceng wasu Asuransi Keranjingan Ini Nah bagi Ngomong suge Ikut asuransi apapun Masih tidak masalah Duit netes terus Duit nyumber terus Lah bagi kami Yang ngambekan Senin kemis Mengkas mengkis Yuk piye Mesti diwajibkan itu Orang nalar ini Lah om pengawan Jadi mikirnya begini Jangan-jangan Setelah program ini berhasil Nanti ada asuransi Binatang peliharaan kita Ini lama-lama Ketawa diasuransikan Ini Asuransi Pohon di rumah Dan lain sebagainya Oh kojor Cilongon Lah kan peliharaan juga Bisa kena sakit Binatang peliharaan kita Bisa diasuransikan Bisa Wajib lagi Bisa kecelakaan juga Tumbuh tuan bisa juga Kena hama Atau bencana alam Diasuransikan Gitu Ini gimana sih negara ini Pemerintah ini harusnya fokus Pada kesejahteraan rakyat Petani itu loh Petani Yang sampai sekarang Belum ada petani kaya Semua miskin Pupuk Subsidi Disunat Pergoni beras Pergoni hasil panen Oh murah banget Banyak tengkulah itu Dipikirkan Bukan malah Memeras rakyat Lah nak mau Piharannya itu Duit dari rakyat Gampang banget Pajak Ujung Dari kaki Ujung rambut Negara Sesugih bodoh Caranya gini Tapi rakyatnya Ditekik Buk Nek Buntu jalan Untuk mengumpulkan Anggaran duit Ini Inovasinya itu Gak usah Bahwa ada Orang kaya Yang mengasuransikan Kendaraan Ya wajar Karena dia orang kaya Duitnya turah-turah Soalnya kendaraan mereka Kan ratusan juta Hingga miliaran Harganya Lah kendaraan kami Itu loh Nah serganya Emang puluhan juta Kadang-kadang Emang jutaan Itu esok Nyicil Pak Dari kredit Jika memang Mau maksa Diasuransikan Ya kasih batasan Yang jelas Misalnya Ini roda 2 Harganya Di atas harga 100 juta Dan mobil Di atas 1 miliar Harganya Ya itu wajib Diasuransikan Itu wajar Paham saya Lah Monggo Wah Ini pemerintah Hobi ini Banget kayaknya Gencat rakyat Jelata ini Ini Yang begawan Tidak akan diem ini Pasti kritik Lah ini Zaman orang-orang Lawas itu Lahir tahun Hingga 80an Mungkin masih ingat loh Dulu itu Mulai radio TV Sepeda Itu Plombir itu Itu dikenakan Majak tahunan Ada rahasia Sepeda itu Di jalanan Atau kunjungan ke rumah Ngecek orang punya TV Atau enggak Dan sudah bayar pajak Atau belum Lah sekarang kan Sudah dihapuskan Itu bagus Lah kok sekarang Malau Mau diwajibkan Asuransikan Nanti HP Diasuransikan Jika program ini Sampai lolos Ini DPR DPR itu kemana DPR Itu para wakil rakyat Itu ngapain Itu Wah bisa-bisa Apapun nanti Disura-sura sih Ayo itu Wakil rakyat itu Nah rakyat Mimpin rakyat Mencejarakan rakyat Tidak bisa Membantu rakyat Mundur Dari anggota dewan Rasai sing Tapi Lalu baik TV Kompor rumah Ngebelet Dan lainnya Itu dihasuransikan Kabe Ya bikin inovasi Itu ya boleh Tapi idinya Yang masuk akal Saja lah Ini sekali lagi nih Wakil rakyat ini Kemana Anda Mau ngomong Kemana Anda Mau bekerja Kemana Anda Mau mewakili rakyat Suara rakyat Sebenarnya Masih banyak Untuk peluang Bagi pemerintah Untuk memperoleh Pendapatan Tanpa masih Memunculkan Kebijakan kontroversial Yang menggencet rakyat Lawang BUMN BUMN Yang semestinya Menghasilkan pendapatan Buat negara Malah disuntik modal Piye Nek buhati sidi Karyawannya mundak Gajide Pareng rugi Jaluk suntian Eh orang loroy Suntik Suntik Sementara rakyat Malah mau dihisep Darahnya Kan itu sesat Kebijakan namanya Nah mestinya BUMN BUMN itu Yang ditargetkan Tiap tahun Memberi pemasukan KAPBN Naik Naik Begitu Dan rakyat Yang disuntik Dengan berbagai stimulus Dengan berbagai permodalan Bantuan Subsidi Dan sebagainya Khususnya para petani Nelayan Dan sebagainya Nah untuk Membesarkan usahanya dia Misalnya nih Kita kasih contoh nih Dalam hal BBM Subsidi Misalnya ini Bung bengkawan Bisa saja Memberikan masukan Biar peruntukannya Tidak salah Motor dengan CC Di bawah 250 Dan roda 4 Plat kuning saja Yang bisa konsumsi BBM subsidi Selain itu Tidak boleh Itu kan gampang Mau punggung Sugarno Numpak Motor Pledruk Mau numpak Angkutan Umum Kan enggak Pasti pakai motor Yang mewah mereka Orang itu Ngumbe BBM Bersubsidi Nah ngelola Peruntungan BBM Subsidi Dengan non-subsidi Saja Pemerintah Orang Bcusa Gak bisa Wah Mahaing-mahaing Mewajibkan Asuransi Kendaraan Bahwa itu Para koruptor Yang duitnya Dikejar itu Yang 300 Triliun Timah Sampai dimana itu Yang triliunan Triliunan Yang dibawa Lari keluar Dikejar itu Gimana caranya Dia mengembalikan Semua duitnya Dimiskinkan Dipenjara Plus kenakan Denda Perlu hukuman Mati Mereka Yang pulangnya Kayak gitu Malah hukumannya Ringan Ketawa Ketiwi Pakai dada-dada Ini rakyat Gemes Ini Nah kadang Keluar tahanan Belum waktunya Beberapa diantaranya Malah bisa Balik lagi Jadi pejabat Korupsi Peneh Nah Kujur Ini Inilah Contohnya Profesor Mahfud Sendiri Sudah membongkar Transaksi Janggal 349 Triliun Di Kementerian Keuangan Mbok itu Yang diburu Sampai sekarang Kabarnya Renek Tau Enggak ada Atau duit transaksi Jodik online Yang katanya Awal semester Mencapai 600 Triliun Keh Dikejar tuh Bandarnya Proses hukum dia Dan duitnya Disita buat negara Untuk suntik Kepada masyarakat Miskin Bendoy Sourip Wah Pemerintai Loh pemerintah Kau hanya Gemar mikir Di sisi mana lagi Rakyat yang bisa Digencet Diperes Dicekik Ibarat kata ini Makin lama Rakyat kita itu Bagikan tikus mati Di lumbung padi Iya Padi Ini sak lumbung Ini orang yang somangan Gak usah Naneh ya pak Ini Rakyat tuh Sudah mengge-mengge Ini Nenes suka Repot Fokus aja itu Pada pendekan hukum Juga program-program Yang berdampak Pada perputaran ekonomi Itu WKN tuh Jika terasa berat Dintikan saja dulu Dilanjutkan saat Kondisi ekonomi Sudah memungkinkan Membaik BUMN-BUMN Sudah sehat Sudah memberikan Pemasukan negara Yang banyak Ini setenang aja Kita pernah Sama-sama Mengalami masa sulit Waktu COVID kemarin Banyak kok proyek-proyek Ditunda Ya rapopo Dintikan sebentar kan Ya gak apa-apa Mayoritas anggaran Dialihkan buat Menyelamatkan Jutaan nyawa Buktinya berhasil Kalau bersama-sama Yang penting Koruptor itu Jangan sampai Meningkat Jadi janganlah Kita memulai sesuatu Harus Dituntaskan Lihat dan kaji dulu Kemampuannya Pemerintah juga Tak berhak Berlaku Sewenang-wenang Memaksa ikut asuransi Kendaraan Wajib Ini hampir mirip Sama tapera Tabungan Perumahan rakyat Atau tabungan Pemerasan rakyat Ini ala Ini gawe Sengsoro rakyat Saat geleng Beli Di pemerintah Tapi mengangkat Dan mencarikan Jabatan anaknya Bisa tanpa Rasa malu Ini jangan-jangan Ide nya belum Sampai ke presiden Dan nanti Kalau ditanya Pada Kepala Negara Dia jawab Gak tahu Atau belum Dirapatkan Kayak Kasus Pembatasan Subsidi BPM Akhirnya Menteri presiden Dan yang lainnya Orang kompak Orang med Ini jangan-jangan Ini suranistana Untuk tahu Gimana respon masyarakat Cek ombak Cek son Dan sebagainya Lain Banyak tantangan Jawab Masa ada Mewajibkan Asuransi kendaraan Enggak Enggak ada Di begitu Paling ya Jawanya begitu Ngeles Nah sehingga seolah-olah Pak Presiden Masih ngebelain Hayat Eh Boy ini Saya Berat jelas Ini Jangan Seng Seng jejek Seng jewaras Seng jewaras Seng siapa Masa ada Anak Buat Tanpa Perseduhan Buat Berani Menyampaikan Kebijakan Duluan Ini Drama Meneng Kayak Sinetron Sinetron Ini Menelisi Hal-hal Yang Seperti Yang Terus Menyengsarakan Rakyat Harus Dikritik Supaya Rakyat Tidak Semakin Rekosau Dikritik Itu ya Inilah Pesan dari Omegawan Fala mengumpul Sama Omegawan Dadah